Parfum ini sih sebenernya udah lama banget hype-nya. Dan mungkin aja sekarang ini udah hilang guys untuk hype-nya. Namun gak masalah lah, gue bakal kupas tuntas tentang Nishane Hashifat. So, bagi kalian yang penasaran dengan parfum yang satu ini guys, check this out. Oke guys, balik lagi sama gue Indofrex dan di video kali ini, gue bakal ngebahas singkat, padat, dan jelas tentang Nishane Hashifat. Ini adalah parfum dari House of Nishane, niche perfume yang berasal dari Turki, Istanbul. Dan mereka adalah niche perfume yang nge-top banget guys. Banyak banget hits-hits yang mereka keluarkan, diantaranya yaitu si Hashifat ini. Adalah salah satu hits yang cukup dipandang oleh fragrance collector maupun di komunitas. Namun sebelum gue masuk dalam pembahasan wanginya, mari kita cek terlebih dahulu untuk presentasi box dan juga botolnya guys. Dimana ketika kalian beli parfum ini, lo bakal dapetin outer boxnya yang keliatan seperti ini. Oke, ada tulisan Nishane di depan ini. Dan ketika kalian pegang, dia tuh tulisannya timbul gitu guys. Dan bagian belakangnya kayak gini guys, gue yakin banget lo gak mungkin juga bakal baca satu persatu. Dan ini tuh yang kemasannya 50ml dengan concentrate extract de parfum. So guys, ketika dibuka untuk outer boxnya, dan ketika lo dapetin box bagian dalamnya, dia tuh biasa aja, hitam polos kayak gini guys. Di bagian kanan ini ada kayak orang yang naik kuda gitu. Oke, logo dari Nishane. Dan yes, udah gak ada apa-apa lagi guys. Kita langsung buka aja. Dan seperti biasa, khas Nishane lo bakal dapetin kartu pos. Dan bagi kalian yang pengen liat kartu posnya, gue bakal liatin guys. Kayak gini bentuk kartu posnya, postcard. Dan kayak gini. Ini ada gambar orang yang lagi main di teater, dan kalau gue gak salah ingat sih, orang ini tuh yang namanya Hashifat gitu. Untuk sejarahnya sendiri dari Hashifat ini, lo bisa googling sendiri guys. Namun di postcard-nya ini, lo bakal dapetin top notes, middle notes, dan juga base notes-nya dari parfum ini, yang ditulis di bagian bawah ini. So, mari kita akan liat aja untuk botolnya. Gue yakin banget lo semua udah pada tau lah dengan bentuk dari botol Hashifat ini. Ini adalah salah satu parfum Nishane, yang jusnya lo gak bisa liat isinya di dalamnya udah tinggal berapa banyak gitu guys. Namun secara sekilas, gue tuh ngefan banget dengan botol 50ml-nya Nishane. Karena menurut gue dengan tutupnya kayak gini, dia tuh ngepas aja gitu, cocok aja gitu. Dibandingkan dengan botol 100ml, dan tutupnya tuh kayak gini. So guys, ini dia penampakan dari botolnya. Dari Hashifat, putih aja. Di bagian bawah ada stiker keterangan. Oke, dan mari kita akan semprot aja. Yes, dua full spray. Dan ketika kalian semprotin parfum ini guys, lo langsung bakal dapetin dengan yang namanya citrusy yang dipadukan dengan pineapple. Dan citrus yang kerasa banget di openingnya ini yaitu dua notes citrus. Yang pertama yaitu bergamot dan juga lemon. Yes, dua notes citrusnya itu mendominasi banget di opening bersamaan dengan notes pineapple atau nanas. Dan wangi nanasnya ini tuh kerasa sedikit deep nanas. Bukan nanas yang fruity, yang cerah, yang playful gitu. Ini tuh kerasa seperti nanas yang serius banget gitu. Nanas yang mempunyai karakter bold gitu guys. Dan yes, gue bakal langsung bilang kalau di openingnya ini, bagi lo yang udah ada dengan yang namanya Creed Aventus, atau boro-boro si Aromac Club The New Intent For Men, pastinya lo langsung bisa dapetin DNA-nya yang mirip banget. Karena menurut gue ini adalah Nishane take on Creed Aventus. Maaf untuk bilang. Gue yakin banget dengan kata-kata gue barusan, banyak dari kalian yang ngefan dengan yang namanya Nishane Hachifat ini, bakal marah, bakal protes gitu. Karena gue tau banget guys, ada beberapa orang yang ngefan banget dengan Hachifat ini dan bakal bilang kalau gue tuh hidungnya cupu. Gue tuh hidungnya gak bisa bedain gimana blending-an yang smooth, blending-an yang keren, dengan blending-an yang kasar seperti Aromac Club The New Intent gitu guys. Namun whatever lah, gue bakal bilang, yang penting DNA-nya tuh mirip banget. Dan kita terusin aja guys. Di bindle notes-nya, wangi dari smokiness-nya tuh bakal lebih prominent, bakal lebih potent guys. Sehingga klop lah sudah. Pineapple ketemu smoke, oke. Langsung dapetin smoky pineapple dan of course, mirip banget dengan yang namanya Creed Aventus gitu. Namun yang menjadi pembeda di sini, ya itu guys, dari wangi woody-nya sendiri, atau woods-nya sendiri guys. Dimana, gue tuh dapetinnya, woody-nya di sini tuh kerasa lebih pahit gitu. Lebih bitter gitu. Daripada wood yang dipakai di Creed Aventus itu sendiri. Dimana ketika gue cobain Creed Aventus, oke guys, pengalaman gue, Creed Aventus tuh mengambil nuansa woody-nya tuh dari birch. Dimana kayu birch itu adalah kayu yang ketika kalian cium, kalian tuh bakal dapetin seperti vibe triplek gitu guys, kalau kalian udah pernah cium dengan wangi triplek. Dia tuh mempunyai vibe seperti itu, sedangkan woodiness yang dipakai di Nishane Hachifat itu berbeda. Ini tuh diambil dari nuansa Oak Moss. Dimana Oak Moss disini tuh bakal membuat atau mengisi suasana woody yang lebih kelam, lebih dark, lebih kerasa seperti di hutan yang basah gitu guys. Sehingga dengan Hachifat ini tuh lo bakal dapetin sensasi dari Creed Aventus yang berbeda gitu. Khususnya di dry down-nya. Namun, of course, di opening-nya ini tuh mirip banget dengan yang namanya Creed Aventus maupun Armaf Club Danui Intense for Men. Semuanya tuh kembali ke kalian aja guys. Kalau kalian lebih enjoy dengan yang namanya Armaf Club Danui Intense silahkan. Kalau kalian lebih enjoy dengan beli Creed Aventus yang di original silahkan. Ataupun kalau kalian tuh pengen ngedepetin sensasi Aventus yang pendekatan woodiness-nya tuh berbeda, kalian bisa go with Nishane Hachifat gitu guys. Begitupun dengan hal longevity yang menurut gue sangat-sangat baik. Dibanding dengan Creed Aventus, tentu aja Nishane Hachifat tuh bakal menawarkan longevity yang lebih baik. Di kulit gue easy dia tuh bisa bertahan 6-8 jam easily setiap kali gue pakai parfum ini. Begitupun dalam hal projection-nya guys. Dimana projection-nya tuh bagus banget di 4 jam awal penyemprotan. Di sisa 2 jam terakhir dia tuh masih still projecting walaupun bakal kerasa skin scent ketika masuk di jam ke 5 bahkan seterusnya gitu. So dalam hal performance-nya gue tuh nge-fan banget dengan parfum yang satu ini dan dari sisi versatility-nya ini tuh menurut gue sangat versatile seperti halnya Creed Aventus lo bisa pakai dimanapun kapanpun. Baik outfit formal casual ini tuh terserah lo mau pakai dimanapun kapanpun cocok banget guys. Untuk umur sendiri menurut gue cocok dengan usia 23 up oke up-nya tuh bisa sampai 60-70 tahun bahkan oke. Ini tuh parfum yang sangat cocok dengan segala umur kecuali bagi kalian yang masih di bawah 17 tahun menurut gue masih belum terlalu cocok guys. Dari sisi price-nya pun menurut gue ini tuh bang for the buck banget untuk urusannya niche fragrance karena kalau kalian tahu dan kalian mengikuti price list dari Nishane di Indonesia untuk kasus 50 mili dulunya itu tuh dihargai di kisaran 2,5 juta. Namun sekarang ini udah ada beberapa toko yang jual di kisaran 1,8 sampai 1,9 juta. Dan untuk overall score dari parfum ini gue bakal kasih nilai dengan solid 7,5 per 10. Bukan sesuatu yang baru oke khususnya untuk parfum niche yang kesannya tuh unik dan bold dari rumah Nishane namun bagi kalian yang pengen mendapatkan cita rasa yang berbeda dari Create Aventus lo bisa cobain dengan yang namanya Hashifat dari Nishane. Silahkan tulis di kolom komentar jika kalian mempunyai pendapat yang berbeda atau kalian setuju dengan gue dan terima kasih bagi kalian yang udah nonton video gue semoga kalian teriburan dan terbantu and keep spelling good guys ciao selamat menikmati